Usaha dan doa terus dilakukan, marilah terus berikhtiar. Berikut gejala dan pencegahan COVID-19 menurut Dr. Cahrul. Ijinkan saya menyampaikan ilmu praktis tentang COVID-19 kita sehingga secara mudah menjalankan bagaimana mencegah, memutus mata rantai dari infeksi virus COVID-19. Jadi sejak Desember ataupun sejak Januari 2020, hampir setiap hari kita mendengar COVID-19, COVID-19, semudah di awal apa itu COVID-19, harus pakai masker, apa tidak, bagaimana menular, bagaimana menjadnosa, apakah pakai rapid atau tidak, apakah pakai facial, berubah-ubah terus. Sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga ketujuhnya berubah-ubah. Jangan kan Departemen Kesehatan, badan kesehatan dunia juga berubah-ubah, setiap minggu, setiap bulan berubah-ubah. Tapi yang jelas, COVID-19 ini pertama dijumpai di Provinsi Wuhan, China, pada Desember 2019. Awalnya beberapa orang, puluhan orang terinfeksi virus demam, matuh, sesak, ada yang meninggal. Diperiksa di laboratorium, diidentifikasi, ada virus Corona. Nah, makanya diberi namalah di sana COVID-19, karena COVID-19 ini dijumpai di Desember 2019. Jadi, COVID itu singkatan dari Corona, virus, visis, blablabla, atau penyakit virus Corona. Nah, penyebabnya apa virus? Jadi, kalau ada infeksi di tubuh kita oleh bermakai kuman, parasit, kalau misalnya diinfeksi oleh parasit, misalnya penyakit malagia, diinfeksi oleh kuman, kuman tembisim, ya itu tidak ada obatnya. Tapi yang menyebabkan infeksi oleh virus, sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, gejala dari virus penyebab COVID-19, virus Corona ini, sangat hebat. Virusnya sangat kecil. Tak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, ada namanya mikroskop elektron. Kemudian sangat menular, sudah sangat kecil, sangat menular. Nah, itulah yang menyebabkan penularannya dari Desember, Januari. Jadi, orang di Wuhan itu pergi ke Shanghai, ke mana-mana di kota besar, di China, naik pesawat, terbang ke Singapura, Malaysia, ke Eropa, ke Amerika, sampai lah masuk ke Indonesia 2 Maret. Jadi, 2 Maret 2020, resmi diumumkan oleh Presiden kita, Indonesia sudah menjadi salah satu negara terinfeksi oleh virus COVID-19. Dua kasus, ada itu. Nah, kemudian jalan terus virus ini ke seluruh dunia. Badan kesehatan dunia, tanggal 11 Maret mengumumkan, 216 negara di dunia terinfeksi oleh COVID-19. Sebelah pandemi, pandemi sudah merata. Tidak ada negara yang membebas dari COVID-19. Nah, jalan terus kumat-kumatnya. Aceh kapan masuk? 26 Maret. Ditemukan 5 kasus, diumumkan oleh Bapak PLT, benar saat itu. Jadi, bisa Bapak Ibu, Guru, bayangkan, kepala sekolah, wali kelas, bagaimana cepatnya penularan virusnya ini. Nah, sekarang kita emang sudah menurun, tapi belum putus pada rantainya. Inilah makanya kita harus memahaminya secara utus, secara sederhana, secara mudah kita implementasikan kepada anak-anak murid kita pada tingkat SD, pada tingkat SMP, pada tingkat SMA. Sehingga semuanya, oh begini, bukannya ini yang dimaksud dengan COVID. Nah, bagaimana penularannya kalau ditanya oleh anak-anak ini kita? Nah, dia menularnya bercikan batuk. Jadi, kalau ada batuk, buk batuk. Keluar dari batuk yang seperti tetesan itu, bisa seribu, bisa sepuluh ribu virusnya. Nah, jarak terbangnya satu meter. Jadi, kalau ada orang di kitar-kitar satu meter, dengar dia. Jadi, satu orang menyemprot batuk, sepuluh orang, sepuluh orang, seratus, seratus orang, sepuluh ribu. Wah, begitulah cepatnya. Nah, kalau dia batuk, kalau dia batuk dan tutup, kena di tangan. Menentu, lengketlah virus itu di tangan. Nah, makanya kalau tersangat, kita salam, pindah dia. Nah, ini kita minta kepada ibu-buru yang baik, sekolah yang baik, oleh kelas yang baik, jangan salam dulu sekarang. Nah, ini jangan salam. Mana tahu ada virus? Nah, kan? Karena 80% COVID ini tidak memberi gejala. Tapi, dia tidak memberi gejala, menularkan. Nah, bukan tidak memberi gejala, tidak menularkan. Orang tanpa gejala itu menularkan daripada orang lain. Jadi, jangan menyentuh tangan, jangan menyentuh hidung, jangan menyentuh pipi, tidak ada pipi kiri-kiri kanan. Kalau dia diatur di meja, kita pegang meja, udah bertular lagi. Nah, berapa lama dia hidup? 8 jam. Nah, jadi 8 jam, kalau ada virus itu, satu orang batuk, leluh, leluh, yang keluar, melalui mulut, melalui hidung, cairan kita ngomong, Karena keluar cairan, keluar semua. Oh, cara menularnya seperti itu. Sangat mudah menular, sudah virusnya kecil, virusnya banyak, virusnya sangat mudah menular, menular yang percikan dari hidung, dari mulut, lengket di tangan, lengket di hidung, di mana-mana. Oh, udah tahu. Nah, anak tentu, oh gitu, bu guru ya, pak guru ya, cara menularnya. Nah, apa yang berjalan, kalau ditanya murid kita? Nah, pasti semua kita pernah flu, yang paling mudah. Flu, pilih. Nah, kalau kita flu, pilih, apa yang paling sering demam? Demam, kadang-kadang meriang, basah cairnya suum badan, enggak enak badan, enggak, padah, sekitar pedang, oh panas. Kapan paling sering terjadi? 80-90% paling sering terjadi pagi hari. Jadi, pagi-pagi baru, udah demam, kalau ada 35 meter diukur di rumah, lebih dari 30 derajat. Oh, jadi kalau sekarang ada flu, nomor satu, kita pikir COVID aja dulu. Padahal demam itu banyak yang bisa, demam berdarah, bisa karena tipus, tapi saat ini kita pikir COVID, dulu, karena dia yang kita takutkan adalah menular. Apalagi kejalan, selain demam, sakit kepala, batuk, batuknya hebat sekali. Sakit dada, sakit sampai ketepuk. Dulu ada penyakit, pertussis namanya, seperti buah batuk sampai keluar, keluar air kecil, gara-gara begitu, hebat batuknya. Nyiri, kerongkongan, minum air, minum air, berdudah nyiri, suara, nafas mulai sesak, jalan sikit saja, ngomong dalam sanggup lagi sesak. Itu yang berat, pusing, niri sendi, gangguan menelat, enggak bau lagi, ini bau apa nih, kok enggak ada rasa, enggak ada rasa. Nah, jadi itu, ibu guru, pak guru, oh kejalannya, seperti kejalaku, ada demam, ada sakit kepala, ada batuk, ada bersih, ada sakit kerongkongan, nafas sesak. Nafas kita kan 20 kali, kalau kita hitung per menit nih. Atau mulai lambat, satu-satu, lepasnya dengan empat, itu udah berat kali. Nah, udah-udah seperti itu. Jadi, kalau ibu guru mendapatkan siswa, baru datang pagi, ini dia udah lesu, tak lemas, ibu pegang, oh, ini mungkin, berjalan dari COVID. Nah, apa yang harus ibu guru lakukan, pak guru lakukan? Harus ada-ada telefon, telefon puskesmas di sekolah, kan ada usaha kesanatan sekolah, telefon puskesmas, atau telefon bidang resa, telefon dokter puskesmas, ini datang, diperiksa, diisolasi. Nah, terhadap anak-anak yang demam sekarang, pokoknya asal ada, mulai Desember ini sampai batas, belum pasti nanti, istirahat di rumah. Nah, namanya isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu bagian dari pengobatan juga. Berapa lama ditanya, bu guru, hebat istirahat di rumah? Dua minggu. Karena lamanya virus itu, berada dalam badan, dua minggu. Selalu juga, dia hilang, kalau tidak berat ya. Jadi, tidur saja di rumah, istirahat saja, makan ke, sayur-sayur, buah-buah, minum susu, apa saja lah yang memperkuat, perhatian tubuh. Jadi, anak-anak yang flu itu, di rumah. Jangan membuat suasana bencekam di sekolah, bapak guru, bapak kepala sekolah. Jadi, suasana biasanya, kalau ada gejala flu, nanti telefon, nanti puskes maris itu datang, diam-diam aja, udah akan pakai suri meh yang bulan ini, nanti-nanti dijemput, oh ini, ini dibuat pulang. Jadi, nanti di rumah, dokter puskes maris monitor setiap hari, bagaimana ini, ada keluhan tamahan, enggak, ada sesak, enggak, ya itu udah ada, udah ada protokol kesehatan dari puskes maris kita. Itu ya, jadi jangan ada, keadaan tindakan, justru menyenangkan, kalau ada orang tua datang, ini mau sekolah-sekolah, apa, tidak dibuat dari sekolah, udah, semua kepala sekolah, semua guru, semua di kelas sudah mengerti, tentang COVID, tentang cara menerahkan, tentang gejala, tentang tindakan akar, awal dan pencegahannya. Nah, ditanya sama murid, kan virusnya kecil, bu, kan virusnya kecil, kok bisa, kok bisa membuat orang sesak? Nah, gitu. Jadi, sifat virus itu, aden 20% itu, sangat virulen, namanya, sangat, sangat ganas, atau bahasa, sangat menyebabkan, kerusakan pada tubuh. Jadi, kalau batuk, masuklah dia, misalnya, di ridum, masuk ke rongkongan, nasuparing, paring, uru paring, mari, kan, masuk terus dia, kesalahan paru-paru, sampai ke paru-paru. Nah, paru-paru kita kan, ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan, fungsinya adalah untuk, kita bernafas seperti ini. Kalau paru-parunya rusak, kita nggak bisa bernafas. Jadi, virus ini merusak, kan, di dalam paru-paru itu, kalau kita ada, aveolus, ada alveoli, lemah-lembang, penuh dengan cairan di situ. Kalau cairannya udah penuh, dalam paru-paru, udah tenggelam paru-paru itu. Kita nggak bisa menapas lagi, udah hanggup lagi. Nah, nah, seringkali udah sesak seperti ini, udah nggak ada demam lagi. Nah, jadi jangan dicari demam. Ah, udah masuk ke paru-paru, masuk lagi ke seluruh tubuh. Mulain lah, masuk ke kepala, sakit kepala, bisa nggak sadar, bisa kejak, masuk ke usus, ke seluruhan pencernaan, dihari. Kita juga kok udah dihari. Kemarin demam udah dihari, udah hebat sekali. Tiba-tiba udah terganggu fungsi ginjal, tiba-tiba udah terganggu fungsi hati, selama ini nggak ada. Itu yang berat ya. Nah, dimasuk dia, kerongkongan sampai ke paru-paru. Oh, baru anak-anaknya mengerti. Fungsi paru-paru adalah untuk mengatur penapasan tubuh manusia. Tubuh manusia dia membawa oksigen seluruh tubuh, membawa lagi CO2 namanya kotor dikeluarin. Itu kan fungsinya kan? Nah, guru-guru itu mudah pintar menjelaskan ilmu biologinya secara sederhana yang mudah dipahami. Nah, itu cara virus masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan berjala. Nah, bagaimana mencegahnya guru-guru, pak guru? Mudah sekali. Pakai masker. Nah, mencegah itu sangat mudah, sangat sederhana. Jadi program masker yang disampaikan oleh Pak Sengdai itu bukan program bagi-bagi masker, program role model. Jadi, gurunya mengambil, memanggil lima orang. Anak-anak sini berdiri, bagaimana cara memakai masker yang benar. Sebelum pakai masker, cucilah tangan. Cucilah tangan, pakai air mengalir. Berapa lama? Cucilah tangan? 20 detik. Pakai sabun. Nah, taruh sabun, jaga 1, 2 cc. Ini anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 kubu. lisa 20-30 detik. Sudah siap dikitakan. Ambil masker. Jangan ditekan di depan, di talinya. Taruh pasangnya ya. Itu guru-guru memasang seperti anak sendiri. Kan? Tidak teranggung dengan murid. Seperti anak atau guru gitu kan? Memasang. Nah, pasangnya harus ketutup-tutup hidung. Nah, boleh di bawah pulut. Nah, pasang ketutup-tutup hidung. Tidak teranggung. Ditekan sedikit dari ketutup-tutup hidung di samping. Nah, istri ya. Pasti. Nah, kemudian, nanti keluar ke rumah dah kotor. Nah, boleh dicuci kalau masker kain, pakai rinsu, pakai apa-apa. Adalah alam pembersih. Tidak. Kemudian dijemur. Coba pakai lagi. Kalau di sekolah basah, nah, harus diganti mungkin. Nah, itulah sekolah-sekolah menyibain stop masker. mungkin ada anak-anak yang lupa. Nah, di fungsi ibu guru adalah menjelaskan ini tadi, dari COVID, apa itu COVID, sampai cindung kejalan, sampai cara mencegahnya. Nah, pakai masker. Tentu besok ibu guru memonitor lagi sekolah. Kamu pernah pakai, maskernya basah. Sekolah kasih. Kan banyak sembangan-sembangan dari orang tua-orang tua dikumpulin. Nah, besoknya kita lagi. Jadi, anak-anak kita yang melangkah dari rumah ke sekolah setelah ini, dia waktu berangkat ada tas, ada baju, dengan sepatu, dengan baju bersih. Dia tidak memakai masker. Nah, jadi membuat kebiasaannya melindungi diri. Dia melindungi anak itu sendiri, melindungi warganya, mengelindungi kawannya, mengelindungi orang sekitarnya. Itu fungsinya jadi, bukan untuk untuk gaya-gaya. Nah, gitu ya. Jadi, tidak ada pasang. Jadi, kalau sampai sekolah nanti, bagaimana? Nah, menjaga jarak dia. Jadi, kelasnya, kalau bisa, bangku kursi duduk antara anak satu meter. Nanti, kepala sekolah mengatur lagi, mengatur jam masuk. Mengatur, jadi, anak-anak mulai hidup teratur, mulai bagus. Nah, di depan, di depan kelas itu, dibuatlah. Dua kelas, atau satu kelas, satu tempat cuci tangan. Yang ada ekran, ada tempat, ada sabun. Nah, jadi, untuk cuci tangan. Jadi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi, dia kalau besok sudah pinter, dari rumah, sebelum masuk kelas, cuci tangan. Cuci tangan, demo, cuci tangan. Masuk kelas. Di pintu kelas, kalau perlu ditulis, cegah COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, mencuci. Jadi, gurunya, yang perlu ini lagi. Yang paling penting, kita mengharapkan, bapak guru yang baik, ibu guru yang baik, jangan membuat anak takut. Jadi, kalau tidak pakai masker, jangan, kamu pulang-pulang, jangan. sekolah sejati. Jadi, membuat anak itu, senang dengan masker. Orang tuanya pun, oh, hebat sekolah. Semua sekolah sekarang, sudah mengetahui, gurunya hebat-hebat, pinter-pinter. Bisa menerangkan COVID-19. Bisa mengajarkan cara, memakai masker. Bisa mengajarkan cara, menjaga jarak. Bisa mencuci tangan. Bisa mengajar dengan baik. Nah, jadi tentu, anak murid kita, yang berada di seluruh Aja, menjadi tambah pinter. Walaupun, selama ini, ini sudah kepengingin semua, ini. Sudah kepengingin tentang, tengok guru-guru saya ini. Guru-guru pun kan gitu juga, ada kangen nih, murid-muridnya. Masa enggak ketemu-ketemu? Nah, inilah setiap sekolah, yang disampaikan Pak Sekda tadi, ini adalah role model. Tujuannya adalah, pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, terpenuhi, tentu, hasil akhirnya adalah, memutus mata rantai, infeksi COVID-19 di Aceh, dan mudah-mudahan, makin dari bulan sebulan, makin, ini datanya, makin berkurang, dan kita bisa, melakukan tugas pengabdian kita, mengajar, dan guru-guru ini, menjadi, menjadi pahlawan, cegah COVID-19. Mudah-mudahan, insyaallah, semua program ini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama, kita patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 1-Sidem.